Intro Selamat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafia tidak kurang suatu apapun Baiklah pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama Bagaimana cara mengetahui titik koordinat lokasi kita berada Perlu kita pahami bersama bahwa ilmu itu bisa didapat dari mana saja dan dengan cara apa saja Jadi teman-teman tidak harus terpaku pada cara ini Kebetulan saya menggunakan smartphone Xiaomi Jadi dimungkinkan jika menggunakan smartphone yang lain caranya juga akan sedikit berbeda Oke langsung saja Yang pertama kita buka dulu aplikasinya yaitu Google Map Kita buka Google Map nya kemudian kita cari lokasi yang kita inginkan Misalnya Saya itu berada di desa Pahunjean Misalnya saya tuliskan Pahunjean Kebetulan lokasi saya berada di Jalan Al-Ikhlas Kita zoom Di perbesar saja agar mudah Kita zoom Sampai ke Jalan Al-Ikhlas Jalan Jadiprana Jalan Koterungan Jalan Al-Ikhlas Nah lokasi saya berada di perempatan di Jalan Al-Ikhlas Sudah nah di sebelah sini Kebetulan lokasi saya berada di sebelah sini Maka saya akan mendrop lokasi ini Biar muncul titik koordinatnya Kita tekan yang lama Sampai muncul keterangan drop pin Jika teman-teman belum sampai ke drop pin Maka ulangi lagi langkahnya yaitu dengan menekan yang lama pada lokasi Anda Setelah itu kita klik pada status bar atas yang berisi angka-angka itu Min 7 dan sekian Tidak tahu itu angka apa ya Saya kurang paham Diklik saja Kemudian kita cari Klik tombol pencarian yang berada di kanan bawah Klik Nah maka akan muncul Garis lintang dan garis bujur Kebetulan Lokasinya itu berada di lintang selatan dan bujur timur Nah untuk yang depan itu adalah garis lintang dan yang belakang adalah garis bujur Jadi cara membacanya adalah 7 derajat 18 menit 42,9 detik lintang selatan Dan 108 derajat 44 menit 33,5 detik bujur timur Sangat mudah bukan? Jadi teman-teman jangan sampai keliru ya Antara garis lintang dan garis bujur karena itu berbeda Cirinya adalah kalau yang depan itu garis lintang Kalau yang belakang itu garis bujur Dan garis lintang itu cuma ada dua Lintang selatan dan lintang utara Sedangkan garis bujur juga cuma ada dua Yaitu garis bujur timur dan bujur barat Kebetulan ini dalam bahasa Inggris ya S itu South yang artinya selatan dan E itu East artinya timur Jadi teman-teman jangan tergecoh Mudah sekali Demikian terima kasih Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax